Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 9 Wita bersama saya Arna Suputra Pemirsa meningkatkan serta menguji keterampilan, kesiapan dan kesiagaan petugas dalam menjalankan SOP Desimilasi Peringatan Dini Tsunami UPT Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop BPPBD Provinsi Bali menggelar dengar pendapat bersama BPBD Kabupaten Kota Bali, Teknik Polri, dan Masyarakat Kepala UPT Pusdalops PBBPBD Provinsi Bali, Gedema Dejaya Serata Berana mengatakan Rapat dengar pendapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan simulasi bencana gempa tsunami beberapa bulan lalu mencakup segala aspek kekurangan yang perlu dilaksanakan pada kegiatan simulasi yang akan datang Kegiatan simulasi ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali Kegiatan simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dari para petugas dalam kesiapan dan kesiagaan saat menghadapi gempa, kemampuan petugas mesti terus diasah dan ditingkatkan sebab mereka merupakan garda terdepan dalam penanggulangan bencana hingga kerugian materi serta korban jiwa bisa diminimalisir Kita melakukan disiplinasi peringatan dini nyampe kepada masyarakat Jadi yang tercatat kita disini garis bawahi adalah bagaimana informasi kita tentang kebencanaan itu nyampe kepada titik terakhir itu masyarakat secepat mungkin Nah maka itu kita melakukan koordinasi dengan teman-teman kita lembaga-lembaga yang terkait termasuk juga basarnas termasuk juga orari rapi kita bawa, itu kebupatan kota sehingga mereka perpanjangan tangan kita sehingga informasi yang kita sampaikan dari provinsi itu dari BMKG ke Pusdalop, BBBD Provinsi Bali secara cepat nyampe kepada informasi kepada masyarakat Gede Madejaya serata berana menambahkan rincian simulasi sebagai berikut Sebelum informasi di atas tersebar kepada masyarakat Pusko Pusdalops, BBBPBD Bali terlebih dahulu mengirim peringatan dini kepada BBBD Kabupaten Kota serta langsung berkoordinasi dengan Polda Bali serta Kodam 9 Udayana agar selanjutnya membantu penyebaran informasi tersebut hingga kejajaran terbawa mereka seperti Babin Kantimas dan Babinsa Selain itu juga melibatkan pihak media seperti radio, televisi, dan media online guna ikut serta menyebarkan informasi peringatan tersebut agar semakin luas diketahui masyarakat bahwa telah terjadi gempa yang berpotensi tsunami Hadi Sitiawan dan Yudi, Bali TV Kami akan kembali dalam seputar Bali terkini 1 jam datang Selamat pagi dan sampai jumpa Selamat pagi dan sampai jumpa